Kerajaan Majapahit Kemudian disusul dengan biografi Gajah Mata 2010 Kemudian Arkeologi Majapahit 2011 Dan kemudian persoalan kanal Karena banyak para ahli yang mengatakan bahwa di Majapahit ada banyak kanal Yang karya ini terbit tahun 2013 Jadi kalau kita mengkaji karya-karya Agus Aris Musmandar Kita bisa melihat bahwa ini merupakan peneliti generasi baru Yang kemungkinan bisa menjadi penerus bagi para peneliti sebelumnya Terutama dari Universitas Indonesia Yaitu dari Hasan Jafar dan juga Selamat Mulyana Jadi urian mengenai keadaan di Majapahit Itu dilihat dari segi arkeologi Kemudian juga dilihat dari apakah benar disana Tapi Agus Aris Musmandar ini kelihatannya mengatakan bahwa tidak ada kanal-kanal Jadi kemungkinan itu bukan kanal Tapi bisa juga dalam bentuk yang lain Mungkin itu saluran air Tapi bukan kanal Tapi kalau memang Ibu kota Majapahit bersabuk parit Itu memang benar adanya Karena memang negara kena gama menyatakan hal itu Nah tentu saja kita belum melihat peneliti lain dari Indonesia Yang akan mendahami masalah kerajaan Majapahit Yang tentu saja memerlukan kajian terus-menerus Agar bisa diperoleh gambaran yang jelas mengenai kerajaan Majapahit ini Karena kerajaan Majapahit ini adalah merupakan kerajaan nasional yang kedua Dan juga kerajaan maritim di Indonesia Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh